Itu mati karena mengabarkan Injil berbuat kasih kemana-mana. Karena mereka mengabarkan Injil, banyak orang bertobat mengikut Yesus. Agama-agama yang lama kehilangan pengikut. Pemimpin-pemimpinnya menghasut, mengajak orang melawan, ditangkep dan dibunuh dengan berbagai cara. Di saat para penginjil-penginjil zaman dahulu mati dibunuh karena mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil. Mati di penggal, mati di gergadi, mati di panah, ada yang ditenggelamkan di dalam air. Polikarpus muridnya Yohanes itu matinya dibakar hidup-hidup. Oke, shalom kawan-kawan. Ketemu lagi dengan kawan-kawan adik-adik dari Perkantas Makassar. Sudah lama saya tidak ketemu dengan teman-teman adik-adik dari Perkantas Makassar. Hanya Multi sama Kak Mega. Yang ketemu itu pun lewat WhatsApp. Nah, puji Tuhan saya diminta untuk... Diminta tentang historisitas. Sedangkan, ini kok yang ini ya? Oh iya, ini salah judul, belum saya rubah. Harusnya tentang historisitas salib. Ini penting, saudara, karena dari sisi historisitasnya ini, seringkali iman Kristen tentang penebusan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari orang mati sebagai bukti bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah sang pencipta yang tidak tunduk, tidak takluk oleh maut. Ini diserang. Jadi, Yohanes tidak pernah mati menembus kita. Apalagi bangkit, orang mati saja tidak pernah. Nah, kita akan mempelajari diskusi pagi hari ini tentang historisitas salib ya. Ini judulnya keliru saya belum ganti ini. Kita akan buka bersama Markus 15 ayat 29 sampai 37. Saya akan bacakan ya. Markus 15 ayat 29 sampai 37. Atau sebentar, sebentar. Saya minta waktu satu menit. Saya nyalakan Alkitab Elektronik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, belum ya. Sebentar, sebentar. Oke, ini Alkitabnya kelihatan ya. Markus, sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Sudah kelihatan. Markus 15 ayat 29 sampai 39. Orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merupukan baik suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu sendiri. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan. Tetapi coba lihat, dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu. Supaya kita lihat dan percaya. Bahkan, kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, menjelah dia juga. Perhatikan di ayat 32 ini ya. Kemudian, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam ketiga, berseru Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabah tani. Yang berarti, alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka, datanglah seorang dengan bunga karang, menjelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu, berseruah Yesus dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Etika 8. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berserulah ia. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita sudah baca tadi, bukan? Yesus disalib, diolok-olok. Dan? Dan apa? Ada suatu kalimat di dalam ayat 32 yang harus kita teliti. Dua orang di samping Yesus mengolok-olok dia. Nah, saya pernah mengalami suatu diskusi, lawan debat saya menunjukkan ayat ini. Ini lho Pak Grasia, buktinya Alkitab itu tidak dapat dipercaya, karena di dalam Injil Markus ditulis, dua orang di kanan kirinya Yesus, dua orang penyamun yang disalib bersama Yesus, dua-duanya mengolok-olok. Tapi sedangkan di Injil yang lain, yang mengolok itu salah satu, yang sebelah kiri. Yang lainnya malah menegur. Kamu tuh kok ngomong seperti itu? Kalau kita yang mati dibunuh tuh wajar, orang kita ini hidupnya jahat, penjahat. Kita ini hidupnya dari kejahatan. Nah, salahnya orang ini apa? Dia tidak punya alasan untuk dihukum mati seperti kita. Jogah mulutmu kira-kira kalau saya menggunakan bahasa saya yang sehari-hari itu seperti inilah. Kemudian penjahat yang sadar dan bertopat di sebelah kanan Yesus, dia bilang, Tuhan, jika lo engkau kembali ke kerajaanmu, ingatlah akan aku. Di saat dia sama-sama dengan Yesus terpaku di kayu salib, kisah di dalam Injil ini berbeda. Yang satu mengolok-olok Yesus, tapi yang kanan bertopat. Lah, ayo. Ini loh faktanya Pak Gracia, bahwa alkitabnya orang Kristen itu tidak dapat dipercaya. Injil yang satu ngomong dua-duanya mengolok-olok Yesus. Injil yang lain mengatakan salah satu yang mengolok, yang satu malah membela Yesus dan memohon pengampunan dari Yesus. Minta, Yesus ingatlah aku, kalau kamu kembali ke kerajaanmu. Ayo gimana? Nah, saya jelaskan. Sedara, adik-adik, empat Injil itu ditulis oleh empat orang yang berbeda dari kejujuran sudut pandangnya para penulis ini. Matthius adalah pribadi yang berbeda, orang yang berbeda dengan Markus, Lukas berbeda dengan Yohanes. Markus, kalau kita teliti, dia ini orang yang licik ini. Pada waktu Yesus ditangkep di Taman Getsemani, di dalam Injil Markus ditulis, ada seorang laki-laki yang mau ditangkep, dipegang jubahnya, dia berontak. Yang namanya orang, zamannya Tuhan Yesus itu, zaman dulu mana punya pakaian dalam. Begitu ditangkep jubahnya, dia berontak, ya jubahnya terangkat, terambil. Maka larilah anak muda itu dengan telanjang. Kalau kita baca tulisan bapak-bapak gereja, yang ditulis Markus, anak muda yang lari telanjang, gara-gara menghindari penangkapan Yesus dari orang-orang Yahudi, itu adalah Markus sendiri. Dia pengecut. Kalau Petrus pemberani, begitu Yesus ditangkep, malah dipotong kupingnya orang itu. Dan Yesus memarahi, sarungkan pedangmu, karena orang yang hidup dengan pedang akan mati oleh pedang. Markus ini pengecut. Di saat penyelipan, karakteristik kepengecutan Markus itu masih nampak. Dia lihat dari jauh, dia tidak mau deket-deket. Bahkan Petrus yang terkesan garang dan pemberani, di saat Yesus disiksa dan disalib, dia hatinya jiut, dia lihat dari pelataran dari jauh, ditegur. Eh, aku kok rasanya pernah lihat kamu ya? Kamu muridnya orang itu kan? Oh enggak, enggak, enggak. Kamu itu keliru, kamu itu enggak. Iya, kamu muridnya orang itu. Dari bahasamu lah, aku tahu. Ah, enggak. Kemeru kamu, sok tahu kamu. Markus mencatat dari sudut pandangnya dengan jujur, yang melihat kisah Yesus disalib dari jauh. Di dalam catatan Markus mungkin ada ketidaktelitian. Tapi itulah kejujuran Markus, dia melihat dari jauh, seakan-akan dua-dua orang yang di kanan kiri Yesus itu menghujat Yesus. Ini bukan pemalsuan. Wajar kalau penulisannya Markus berbeda dengan penulisan orang yang lain dari Lukas misalnya. Lukas beda. Lukas, ciri khas Lukas, dia kalau kita baca Lukas pasal 1, ayat 1 dan 2, di saat dia menuliskan injilnya, Lukas mencatat dengan melakukan penelitian, bertanya dengan para saksi mata, dengan orang-orang yang ada di sekitar kejadian. Lukas ini mengikuti Yesus di saat pertengahan ya. Dia termasuk 70 murid Yesus yang diutus berdua-berdua. Namanya tercatat di catatan Bapak Gereja yang namanya Hippolytus. Hippolytus lah yang mendata 70 murid Yesus yang diutus berdua-berdua itu siapa itu ada di situ semua. Karena dia mengikuti Yesus pertengahan sampai akhir, dalam menuliskan injilnya, dia banyak melakukan cross-check kepada orang-orang yang ikut Yesus sejak awal. Lukas mencari saksi mata di saat Yesus disalib, Semua murid kan tidak ada di sekitarnya, melihat dari jauh. Tapi apakah semuanya tidak ada di tempat? Tidak demikian. Alkitab mencatat di samping Yesus, yang berani menemani Yesus di samping penyaliban, adalah Yohanes, Maria ibunya Yesus, Maria saudaranya Maria ibunya Yesus, istri Kloplas, Maria Magdalena. Ada tiga perempuan yang namanya semua Maria, plus Yohanes. Dan sesaat Yesus sebelum meninggal, Yesus memberi wasiat kepada Yohanes. Ibu, ini anakmu. Yohanes, ini ibumu. Yesus menitipkan, kalau sebentar lagi aku mati, tolong kamu rawat ibuku ya Yohanes. Nah Lukas, di dalam Lukas pasal satu, dia mencari berita dari para saksi mata, sehingga catatannya Lukas mengenai kisah dua penyamun, dua penjahat yang disalib di sampingnya Yesus, jauh lebih teliti. Jadi ini bukan pemalsuan, tetapi, Marcus mencatat berdasarkan sudut pandang, dan apa yang dia lihat. Dia lihat dari jauh, mungkin tidak teliti, tapi itu bukan pemalsuan. Lukas, dia tanya kepada orang-orang yang ada di dekat penyalipan, sehingga catatan Lukas lebih teliti. Jadi ingat ya, beda antara pemalsuan, kesengajaan, dengan pencatatan dari dua orang yang berbeda, dari dua sudut pandang. Ini berbeda. Oke, kita lanjut. Mengenai penyalipan, banyak sekali orang yang non-Kristen menolak penyalipan Kristus. Tidak pernah itu ada sejarahnya Yesus disalib. Pertanyaannya, penyalipan ini, apakah sebuah mitos yang didengungkan dari abad ke abad, ataukah ini suatu fakta sejarah yang terjadi, atau tidak. Ini dulu ya, kita kejar. Mereka menggunakan penolakan itu berdasarkan presuposisi asumsi. Yesus adalah Nabi. Nabi itu disayang Allah. Mustahil Nabi itu mati dengan cara yang hina disalib. Nah, ini kan asumsimu. Apakah asumsimu ini sudah benar atau tidak? Yesus sudah berkata, Hai, engkau keturunan para pembunuh para nabi. Yesus menegur orang Israel sebagai keturunan pembunuh para nabi. Karena memang di dalam sejarah kenabian orang-orang Israel di perjanjian lama, para nabi itu banyak yang mati sahit. Jadi asumsimu ini asumsimu sendiri, tidak cocok dengan sejarah. Contoh, Nabi Yesaya. Dia mati di Gergaji. Dia dimutilasi oleh Raja Manaseh dari Yehuda. Anda bisa lihat di Talmud. Anda bisa lihat di Kamus Teologi, di buku-buku literatur Kristen. Nabi Yesaya itu matinya bukan dimutilasi dengan pedang, tetapi di Gergaji. Kenapa? Karena Raja Manaseh dari Yehuda benci banget dengan Nabi Yesaya. di mana dia selalu menubuatkan hal-hal kutukan, teguran, dosa, kemarahan Tuhan. Dia matinya enggak dipenggal. Karena mungkin bagi Raja Manaseh dari Yehuda, menyembelai Yesaya, itu terlalu ringan. Dia dimutilasi, dipotong-potong tubuhnya dengan cara di Gergaji, kreke, 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 kreke. Sadis banget. Jeremia disiksa, dimasukkan, dilempar ke dalam sumur, lari ke Mesir, dikejar, sampai di Mesir tertangkap, dirajam sampai mati. Jadi dia mengatakan Nabi pasti disayang Allah, tidak mungkin mati dengan cara yang hina. Ini asumsimu sendiri, ini hoax, ini fakta, ini bukan fakta tentang kisah-kisah para Nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Yesus mengatakan, kamu keturunan pembunuh para Nabi. Kemudian dari asumsi yang sudah keliru bahwa Nabi tidak mungkin sakit, tersiksa, tertindas karena dia disayang Allah. Ini asumsinya dia sudah keliru. Dia mengembangkan kayalan bahwa tidak mungkin Yesus disalib. Kesimpulannya, Alkitab ini salah. Dari preposisi yang salah akan dikembangkan sampai menuju kesimpulan yang keliru. Yeskiel itu matinya terpecah-pecah badannya ditarik empat kuda dengan empat arah yang berbeda. Saya dengar dari Pak Stephen Tong. Satu tungkai, tangan kiri dikat satu kuda, tangan kanan dikat satu kuda, kaki kanan satu kuda, kaki kiri satu kuda. Kemudian empat kudanya ini dilari ke arah yang berbeda. Dia mati terpecah-pecah. Tidak ada, banyak Nabi, bukan tidak ada ya, banyak Nabi di perjanjian lama yang mati syahid, dia tidak dianggap Nabi di saat dia hidup. Dia mati, dia disiksa dan dibunuh sampai mati. Setelah beberapa generasi nubuatan-nubuatan Nabi yang sudah mati syahid itu tergenapi, baru generasi berikutnya mengingat, oh, ternyata yang disampaikan Yiremiah ini benar. Nyatanya saya, kita semua, mengalami, menggenapi apa yang sudah dinubuatkan Nabi Yiremiah. ternyata dia Nabi. Tapi sudah terlanjur, dia dibunuh. Lanjut. Nah, penolakan terhadap penyalipan Yesus dari pihak non-pihak muslim, dia menggunakan acuan kitab suci-nya. Dia tidak menggunakan data sejarah, tapi menggunakan asumsi teologis. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, surah, surah Anissa 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah. Padahal, mereka orang-orang Israel tidak membunuhnya, tidak membunuh Isa, dan tidak pula menyalipkan Isa. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, ini lho pak, ini firman Allah sudah ngomong kayak begini. Firman Allah, firman Allah kan firman Allahmu. Saya tidak percaya Quran itu firman Allah saya kok. Jadi mereka menggunakan kitab suci mereka, keyakinan mereka, untuk suatu kajian historis. Jadi kajian historis, suatu catatan sejarah, hendak dilawan dengan asumsi-asumsi teologi dari kitab suci mereka. Ini sesuatu hal yang tidak matching ya. Tidak matching. Karena kalau kita ngomong kajian sejarah, kita harus menggunakan kajian sejarah. Mana sumber-sumber sejarah yang otentik. siapa saksi matanya? Ada enggak catatan sejarah dari pihak yang berlawanan dari dia? Karena kalau catatan sejarah dari pihak yang menang, itu cenderung menutup-nutupi yang jelek, melebih-lebihkan yang lain. Tapi kalau ada catatan sejarah yang ditulis dari pihak lawan, nah ini baru objektif, dua-duanya dibaca. Dari pihak yang menang, catatan sejarahnya seperti apa? Dari pihak yang dikalahkan, catatan sejarahnya seperti apa? Harusnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah pada waktu orang-orang muslim, polimikus muslim menggunakan ayat itu, itu ayat yang bermasalah. Saya temukan ada tiga problem dalam ayat itu dan tafsiran orang muslim bahwa Yesus tidak disalib. Tapi orang lain yang disalibkan menggantikan posisi Yesus. Ini ada tiga masalah ini. Pertama, narasinya janggal. Ayat itu mengandung narasi yang janggal dan mengenai narasi yang janggal ini, ulama muslim yang memberikan informasi kepada saya. Namanya adalah Muhammad Ahmad Khalafullah. Dia dokter lulusan Al-Azhar Cairo. Tidak main-main. Dia S3. Ini ulama lulusan Al-Azhar Cairo. Dia nulis dalam bukunya Al-Quran bukan kitab sejarah tapi kitab puisi dan sastra. Dia yang memberikan informasi kepada saya yang Kristen dia orang muslim tinggal di Mesir lulusan Al-Azhar dia tidur bahasa Arab mimpi bahasa Arab menggigau bahasa Arab diuji oleh siyah-siyah guru-guru besar di Al-Azhar dia lulus S3. Dia informasikan bahwa di dalam ayat itu ada narasi yang janggal. Problem kedua. Ini problem yang terjadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Anda buka aplikasi Al-Quran manapun di Play Store di Apple Store Anda beli Quran terjemahan bahasa Indonesia itu ada terjemahan yang kurang tepat. Ketiga konsekuensi dari teori bahwa penyerupaan terjadi di saat penyalipan Yesus tidak disalip tapi orang lain yang digantikan posisinya menggantikan Yesus ini memiliki konsekuensi yang absurd. Yuk kita berdoa satu-satu ya. Dalam terjemahan liternya dikatakan Perhatikan kalimat yang kedua dan tidaklah mereka membunuhnya akhirannya salib mereka tidak menyalipkannya namun dan orang lain yang diserupakan diserupakan bagi mereka ini kalau kita ngomong literal tapi coba lihat di dalam terjemahannya dia tidak menerjemahkan namun yang diserupakan bagi mereka dia tidak menerjemahkan seperti ini terjemahan di dalam Al-Quran bahasa Indonesia dibuat agak berbeda kejanggalan narasi itu dibilang sama Ahmad Kalafullah itu begini saya agak mundur lagi kejanggalan narasi yang diungkapkan oleh Muhammad Kalafullah dia mengatakan tidak mungkin ada kalimat seperti ini orang Yahudi berkata sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah tidak mungkin orang Yahudi kalau mengakui dan mengimani Yesus anak Maria itu adalah Rasulullah dengan keyakinan dan iman kepercayaannya kepada Yesus sebagai Rasul lantas mereka membunuh Yesus yang ngomong ini ulama muslim Muhammad Ahmad Kalafullah dalam bukunya Al-Quran bukan kitab sejarah ini narasi yang janggal kalau orang Yahudi mengimani Yesus itu Rasul percaya Yesus itu Rasul dari Allah ngapain mereka membunuh kepada Rasul yang dia imani ini akan lebih logis kalau ayatnya berbunyi kira-kira begini kami sudah membunuh Yesus anak Maria karena kami tidak percaya Yesus dari Rasul Allah ini lebih logis katanya Muhammad Ahmad Kalafullah ini yang problem pertama ya nah mengenai terjemahan itu ada problem gramatikal walakin subihalahum lahum ini kata ganti orang ketiga jama dan yang diserupakan bagi mereka ini menarik kok bisa kata gantinya mereka jika yang dimaksud Yesus tidak dibunuh maka kata gantinya benar hu karena Yesus itu him laki-laki dia laki-laki kata gantinya dia laki-laki hu wama kata luhu tidak membunuh nya nya laki-laki betul tidak menyalipkan Yesus maka bahasanya harus menggunakan kata ganti yang sama him wama salabuhu tidak menyalipkan nya we then and they didn't crucify him tapi yang diserupakan baginya orang lain yang diserupakan bagi Yesus harusnya tidak boleh pakai kata hum but someone else who similarly like him ini bahasa karamatiker yang benar tapi masalahnya di dalam Al-Quran dia tidak mengatakan we didn't crucify him we didn't kill him but someone else who similarly like them nah ini kan menjadi rusak ini maksud kalimat ini apa Yesus mau gak mau harus him harus hu tidak bisa hiya tidak bisa her karena Yesus bukan laki-laki bukan perempuan karena ada narasi yang janggal ada grammatical yang janggal terjemahannya yang diperbaiki menarik terjemahannya itu seperti ini kalau Anda lihat apa namanya bahasa Arabnya itu mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipkannya tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka terjemahannya ini tidak ada di dalam ayat mana ada kata walakin subilah lahum ini yang diserupakan bagi mereka apa ada kata Isa di sini tidak ada artinya kata yang diserupakan dengan Isa bagi mereka itu kan terjemahan kalau kata ini adalah terjemahan harusnya tidak boleh dalam kurung yang terbuka harus dibeli kurung tertutup kasih kata tidak kurung supaya orang bisa membedakan mana teks Al-Quran aslinya mana tafsir tambahan tapi di dalam terjemahan Al-Quran dimanapun kalimat ini dibuka semua seakan-akan memang ada kata Isa pasal tidak ada kata Isa di sini ini yang saya bilang ada problem penerjemahan yang kurang tepat ketiga konsekuensi dari teori penyerupaan bahwa Yesus disayang Allah sehingga dia diselamatkan orang lain yang tidak ada hubungannya dipasang di tempat untuk menggantikan posisi penyiksaan dan kematian Yesus konsekuensinya ini artinya selama ribuan tahun Allah mengelabui bukan satu dua generasi tapi berabad-abad Allah membohongi sekian banyak manusia baik saat kejadian membohongi para keluarga Yesus yang menguburkan membohongi tentara Romawi membohongi orang-orang Yahudi yang menyaksikan dan kisah ini dibiarkan oleh Allah dengan sengaja kebohongan ini Allah berbohong dengan sengaja beratus-ratus tahun entah berapa orang yang tertipu oleh perilaku kebohongan Allah ini dan yang mengetahui Allah berbohong bukan Al-Quran karena Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalib menggantikannya tapi para penafsir-penafsir muslim di abad 10-11 ke atas yang bisa tahu Allah itu berbohong ini konsekuensi yang sangat-sangat mengerikan pertanyaan yang sederhana kenapa Allah sampai berbohong berbohong kepada ciptaannya dan durasi kebohongan Allah ini beratus-ratus tahun bahkan Muhammad tidak tahu siapa yang disalib yang digantikan yang tahu kok kepala penafsir-penafsir penafsir-penafsir Al-Quran kalau ada Allah yang penipu pembohong yang moralitasnya rendah bagi saya dia bukan Allah yang benar ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari kalau ada yang menggunakan teori penggantian penyerupaan nah kemudian sebagai orang Kristen kita berhak mempertanyakan jika Anda mengatakan menyeberkan informasi bahwa bukan Yesus yang disalib sekarang saya tanya kalau gitu siapa dong yang disalib pacar kan semua catatan sejarah mengatakan Yesus disalib kamu tidak percaya kamu mengatakan yang lain dari catatan sejarah pertanyaannya kalau gitu siapa Anda akan ingin tahu pergi ke toko-toko buku muslim beli tafsir di surah Anissa beli 8 atau 10 tafsir yang berbeda beli 8 tafsiran Al-Quran dari 8 penafsir yang berbeda dari 8 kitab tafsir itu Anda akan menemukan 8 macam kemungkinan penafsir yang satu menganafsirkan Yudas yang satu menganafsirkan bisa Simon bisa orang yang tidak dikenal namanya bisa anak muda bisa ini bisa itu mumet kepalamu pusing kepalamu kenapa kok sampai tafsir untuk ayat ini sekian banyak penafsir penafsir Al-Quran itu tidak pernah ada kata sepakat tafsiran yang satu bertentangan dan berbeda dengan yang lain kenapa? ya karena teksnya itu tidak jelas ada problem di dalam teks ayat itu tadi bantahan untuk Yudas yang menggantikan posisi Yisus Yudas itu mati lebih awal dari Yisus di hari yang sama begitu Yudas deal mengkhianati Yisus terima uang pada malam hari subuh-subuh Yisus ditangkap dipukul disiksa dicambuk badannya hancur tercapi-capi oleh frakrum dan disiktip disalib Yudas tidak menyangka bahwa ulahnya berakibat mengerikan kepada Yisus rabi junjungan yang dia ikuti dengan air mata dengan hati yang hancur dia lari ke kebaikan Allah dia menghadap imam yang memberikan uang suapan rasuah dia lempar aku tidak sudi terima uang ini ini uang darah dibuang dengan hati yang hancur dia pergi bunuh diri itu kira-kira jam 9 jam 10 Yesus belum mati Yesus disalib jam 12 menyerahkan nyawanya jam 3 sore Yesus belum mati Yudas sudah mati tidak mungkin di hari yang sama ada dua orang mati tergantung satu mati di kayu salib di sebelah sini ada lagi orang yang mati di sebelah tempat yang lain dengan gantung diri dua-dua orang ini Yudas mustahil nah karena Yudas adalah rasul pengkhianat yang mati pertama kali sebelum Yesus mati dia sudah mati mustahil Yudas ayo siapa ayo ayo karena kamu yang memulai hoax opini Yesus gak disalib digantikan yang lain ayo kamu harus bertanggung jawab tunjukkan kepada kami siapa yang menggantikan Yesus informasi tentang Yudas yang menggantikan Yesus tertua itu ada dalam Injil Yudas di abad kedua saya pernah menyampaikan tentang Injil ini pada waktu saya debat terbuka dengan umat muslim di Ustaz-Ustaz di Unmu Surabaya saya waktu itu mengatakan bagaimana mungkin saya mempercaya Injil Yudas di dalam Injil Yudas dia mencatat di saat penyalipan Tuhan menukar posisi Yesus dalam Yudas Yesus dibawa malaikat ke bukit Saitun dia melihat dari bukit Yudas yang menggantikan posisinya untuk mati di kayu salib pertanyaan saya waktu itu saya ngomong dengan suatu retorika kepada semua audiens yang hadir di dalam debat terbuka itu bagaimana Yudas mencatat seperti ini pada waktu dia mencatat tangannya tiba-tiba terpaku badannya penuh luka kepalanya penuh dengan bengkak-bengkak dipukuli akankah dia berteriak hey Simon sini kau sini jangan kamu main-main sini aku panggil kamu sini cepat kau cari tangga dan bolpen kenapa saya menulis Injil sebelum saya mati kisah tentang kematian saya masa begitu dia nulis apa dia nulis di atas kayu salib begitu ini loh ini loh Injil palsu Injil apokrit ini sumber yang tertua yang mengatakan Yudas disalib ini abad kedua pada waktu Yudas Injil Yudas muncul langsung dibantah oleh Irenius menurut bapak-bapak gereja ini Injil gila Yudas pengkhianat dijadikan pahlawan logika yang saya mainkan waktu itu kalau memang Yudas penulis Injil ini kapan waktunya dia nulis orang dia di kayu salib dan logika orang yang saya tidak seharusnya disiksa saya bukan orang yang seharusnya mati tapi saya mendapatkan posisi seperti itu saya pasti secara alamnya membela diri saya bukan Yesus kamu salah orang aku Yudas saya bukan Yesus jadi mengenai tafsir bahwa Yudas yang menggantikan posisi Yesus ini tafsir yang amburadul yang menggelikan kemudian Ibnu Katsir mengatakan yang disalipan itu Simun Samun Simeon Petrus ini ya tidak masuk akal kalau kita baca sejarah karena setelah Simon mati eh setelah Yesus meninggal Simon masih hidup pasca kematian Yesus bahkan dia berkotbah di Yerusalem dan sekali kotbah 2000 orang Yahudi di Yerusalem bertobat setelah itu dia berkeliling ke Antioquia menginjil keliling keliling dunia mati mati syahid dengan disalip terbalik tahun 64 oleh Kaisar Nero di hari kemartiran yang sama Rasul Paulus mati Paulus dan Petrus mati di hari yang sama bedanya Paulus disembeleh mati terpenggal Simon disalip terbalik sampai mati di hari yang sama tidak mungkin ayo kamu berarti sudah keliru semua ayo cari ayo siapa yang mengatikan kamu yang melontarkan tuduhan kamu harus bertanggung jawab menjelaskan tuduhanmu anda kejar orang-orang polemikus muslim tentang masalah ini mereka kelimpungan kenapa? ya karena mereka menggunakan teori berdasarkan asumsi yang sudah keliru begitu mereka dimintai pertanggung jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka mereka sama sekali tidak akan bisa membuktikan kalau tidak percaya beli 6, 8, 10 tafsir kurang yang berbeda penjelasan tentang Anissa 157 masing-masing penafsir punya pandangan berbeda-berbeda kacobalo blunder teori ini teori penyerupan ini teori yang paling blunder nah penyalipan itu adalah suatu kejadian sejarah kalau ditanya apakah arti penebusan arti penyalipan krisis bagi saya saya akan menjawab Yesus mati demi menebus dosa-dosaku aku yang harusnya mati tapi ala baik dia turun menggantikan posisiku sehingga dia mati di kayu salib tapi pertanyaan ini kamu tanyakan kepada orang ateis atau orang-orang Hindu menurutmu arti Yesus di salib itu apa bagi dirimu yang tidak ada artinya Yesus ya Yesus nasibnya jelek aja yang pertama masalah penyalipan itu konteks sejarah harus dikaji dengan cara-cara kajian sejarah masalah kedua inilah yang baru namanya kajian teologis jawaban masing-masing orang bisa berbeda tergantung pandangan teologis dari orang yang kita tanya untuk pertanyaan kedua tapi mengenai kesejarahan penyalipan kita tidak boleh ngomong penyalipan dari asumsi-asumsi teologis dari tafsir-tafsir teologis tidak boleh penyalipan ini sejarah terjadi atau tidak itu titik jadi kalau kita mempermasalahkan penyalipan dengan kajian tafsir teologi asumsi teologi dari masing-masing keyakinan yang ada itu tidak nyambung penyalipan bukan urusan teologi makna penyalipan itu pandangan teologi yang bisa berbeda-beda dari orang-orang yang kita tanya tetapi penyalipan itu sendiri bukan masalah keyakinan bukan masalah teologi itu masalah sejarah masalah historis pertanyaannya terjadi atau tidak siapa saksi matanya ada gak saksi mata dari pihak selain Kristen supaya kita bisa kumpulkan semua data-data baik dari pihak Kristen dan non-Kristen untuk digali ini pengujiannya mengenai uji historisitas penyalipan kita harus main fair ya kalau kamu gak percaya Alkitab oke kitab suci nya orang Kristen perjanjian baru perjanjian lama saya tutup saya taruh di dalam laci tapi sebagai cara yang adil semua hadis tafsir-tafsir Al-Quran dan kitab suci Al-Quran dari pihakmu tutup semua masukkan lagi kita akan menguji historisitas penyalipan jangan pakai Alkitab jangan pakai catatan bapak-bapak gereja jangan pakai Al-Quran jangan pakai tafsir-tafsir Al-Quran bermacam-macam itu dan jangan pakai hadis fair semua kitab suciku dan kitab sucimu semua ditutup sekarang kita buka catatan-catatan sejarah di luar catatannya orang Kristen dari kelompok yang membenci Kristen kita kumpulkan catatan-catatan sejarah non-Kristen dari yang paling tua kitab suci Al-Quran dan Alkitab untuk sementara ditutup semua ya gak usah pakai itu orang Kristen tidak kekurangan data bahwa ada banyak penulis-penulis non-Kristen bukan orang Kristen bahkan dari pihak yang benci yang bukan Kristen benci terhadap kekristenan yang mencatat kisah-kisah penyalipan terlalu banyak ada Efraim ada Butus Takitus Yosepus Cornelius Takitus macam-macam saya cuma tampilkan sedikit aja ya Flavius Yosepus ini ini orang Yahudi bukan orang Kristen dia suku Lewi profesinya dia komandan batalion tentara Roma dia lahir tahun 37 sebagai orang Yahudi suku Lewi dari kelompok imam-imam yang membenci Yesus seorang Lewi non-Kristen ini lah tulisannya demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana kalau boleh menyebutnya seorang manusia karena dia adalah seorang pekerja yang luar biasa seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan suka cita dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani orang ini adalah Masyias orang ini adalah Kristus dan ketika Pilatus menyuruh menyalipkan dia Yosepus Sukulewi mengatakan dalam tulisan sejarahnya Pilatus menyuruh menyalipkan Yesus karena dakwaan para pemimpin diantara kita dakwaan imam-imam mereka sejak semula telah mengasihi dia murid-muridnya Yesus yang ikut Yesus yang mencintai Yesus tidak meninggalkan Yesus karena Yesus menampakkan diri dalam keadaan hidup kembali kepada murid-muridnya yang mengasihi Yesus pada hari yang ketiga nabi-nabi ini pengakuan Yosefus nabi-nabi telah berbicara tentang hal ini bahwa Mesis akan bangkit pada hari yang ketiga dan ribuan hal lainnya yang menajubkan tentang dia ribuan lainnya itu maksudnya ribuan mujizat-mujizat yang telah dia perbuat dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya belum juga punah ini katatan pihak lawannya orang Kristen yang mana dia kebingungan mengatakan Yesus ini manusia apa enggak ya dia mengatakan Yesus bukan manusia tidak berani mengatakan Yesus bukan Yesus itu manusia biasa dia bingung karena dia tahu Yesus melakukan mujizat luar biasa dan itu ratusan puluhan ribu orang yang seperti ini ini manusia apa enggak dia bingung di tengah-tengah kebingungannya dia mencatat dengan jujur bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi menyuruh menyalibkan Yesus ini yang namanya catatan sejarah dari pihak lawannya orang Kristen kalau Yosefus itu masih suku Lewi sekarang kita lihat catatan Talmud Talmud ini tulisan Rabi-Rabi jadi bukan sekedar orang Lewi biasa tapi ini pengajar-pengajar Torah dari kalangan Yahudi di dalam Traktat Sanhedrin Rabi-Rabi Yahudi memberikan pengakuan pertulisan bahwa hari sebelum Pasca mereka menggantung Yesus dari Nasaret selama 40 hari sebelumnya telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus dari Nasaret akan dilontari dengan batu dan bahwa dia telah melakukan sihir dan telah menipu dan menyesatkan orang-orang Israel ini catatan logis dari orang yang membenci Yesus Yesus melakukan mujizat iya tahu saya tahu Yesus menyembuhkan orang buta tahu saya membuat orang lumpuh bangkit tahu saya tahu orang buta melihat orang lumpuh bangkit orang mati dihidupkan oh saya tahu tapi itu karena Yesus adalah dokun Yesus adalah magician dia pelaku sehir dia itu penipu dia itu orang yang menggunakan kuasa setan karena itu dia harus dibunuh digantung disalib sebelum Pasca ini yang saya bilang logis jadi logikanya Muhammad Ahmad Kalafullah itu cocok Muhammad Ahmad Kalafullah ulama dari Mesir mengatakan narasi surah Anissa 157 itu janggal kalau orang Yahudi mengimani mengakui bahwa Yesus adalah rasul mengimani Yesus adalah nabi mereka untuk apalagi dibunuh harusnya sebaliknya nah ini loh yang sebaliknya yang logis ini di dalam Talmud Talmud tulisan pihak pembenci orang Kristen dari pihak yang membunuh orang-orang membunuh Yesus memberikan pengakuan jujur bahwa Yesus disalib digantung sebelum Pasca pada hari Jumat mati hendaknya setiap orang yang mempunyai pembelaan terhadap dia datang dan memohon pengampunan baginya tapi karena tidak ada yang datang untuk membela dia maka mereka menyelipkan pada hari menjelang Pasca Traktat Sanhedrin Babylonia Traktat Sanhedrin Babylonia 43a pada bab hari menjelang Pasca saya tidak tunjukkan catatan-catatan orang Roma catatan sejarah dari orang Syria catatan-catatan orang Yunani saya tidak saya tidak buat saya cuma tunjukkan dua catatan dari orang Yahudi yang membenci Yesus dari kelompok yang kontra sekalipun catatan orang-orang abad-abad pertama dari orang Roma orang Syria orang-orang non-Kristen juga memberikan kesaksian yang sama tapi bagi saya itu nanti kepanjangan lah sesini pentingnya kesaksian pihak eksternal apalagi dari musuh itu sangat penting karena kalau kita hanya mengorek keterangan dari sesama kawan kita bolo-bolo kita itu tidak fair tidak subjektif keterangan sejarah akan fair kalau kita menggunakan dua catatan sejarah dari pihak yang satu dengan pihak yang kontra pro kontra kita cari catatan sejarahnya itu baru datanya fair karena pihak lawan itu selalu menjelek-jelekkan dan berusaha menipu atau mungkin menjatuhkan pihak lawannya bahkan hal yang tidak masalah yang sepele akan dijadikan masalah yang luar biasa dibesar-besarkan untuk berantem ini ciri khas orang yang berkonflik tapi ada tapinya kalau di dalam suatu pengadilan dua belah pihak yang berkonflik yang satu mengatakan suatu kesaksian dan pihak lawannya pihak kontranya membenarkan benar Pak Hakim apa yang disampaikan oleh lawan saya memang kejadiannya seperti itu kalau suatu kesaksian pihak lawan dibenarkan oleh pihak yang satunya kesaksian dari pihak lawan yang dibenarkan oleh pihak kita ini adalah kesaksian yang tidak terbantahkan karena pihak lawan itu selalu berusaha menjelek-jelekan menjatuhkan ada gak orang Kristen yang membantah kesaksian dari Talmud kesaksiannya Yosefus yang orang Yahudi itu tidak ada semua orang Kristen akan mengatakan apa yang ditulis dalam traktat Sanhedrin memang benar Pak bedanya dia menganggap Yesus dukun kuasa melakukan mujizat dari setan iblis bagi kami orang Kristen semua mujizat-mujizat yang diakui oleh traktatan hedrin bukan dari iblis seperti asumsinya para rabi-rabi Yahudi tapi karena dia adalah sang firman yang menjadi manusia dan dia melaksanakan semua mujizat dengan kuasa Allah ini loh jadi kalau kita ngomong berdasarkan uji sejarah Alkitab benar bukankah tadi kita sudah sepakat Alkitab ditutup masukkan lagi catatan Bapak-Bapak kerja tutup catat masukkan lagi termasuk Al-Quran dan Hadis tutup semua masukkan lagi di saat kita menggali catatan sejarah catatan sejarah dari pihak-pihak pembenci Kristen orang-orang non-Kristen orang-orang kafir sama dengan yang ditulis Alkitab artinya kebenaran Alkitab teruji di dalam sejarah bukan hanya tafsir angan-angan hoax ngomong bisa ngomong tapi kebingungan begitu dituntut gimana pernyataanmu coba bagaimana begini-begini kebingungan tidak seperti itu Alkitab dapat dipercaya ditulis oleh para saksi mata ditegukan oleh dokumen-dokumen sejarah non-Kristen iman Kristen berdiri di atas sejarah dan tidak hanya wangsit gai belaka yang tidak pernah terbuktikan dalam sejarah saya tidak anti hal-hal spiritual saya tidak anti karunia-karunia roh tapi Alkitab memberikan penjelasan penegasan karunia-karunia roh nubuatan penglihatan silahkan kamu sampaikan tapi harus diuji kebenarannya di dalam sejarah apakah nubuatanmu terjadi atau tidak apa penglihatanmu benar-benar terjadi atau tidak sebagai bukti bahwa nubuatan-nubuatanmu itu dari Allah atau dari setan saya tidak anti terhadap karunia saya tidak anti terhadap nubuatan tapi Alkitab mengatakan jika lo ada orang yang terlalu berani berkata-kata demi nama aku dengarkan pernyatanya apakah perkataan-perkataan terjadi atau tidak kalau terjadi dia dari aku kalau tidak jangan kamu takut terhadap dia ini firman Tuhan Pak bukankah yang kalau orang-orang mengatakan Yesus menebus dosa Yesus korban penghapus salah korban kan harusnya binatang Pak mana ada korban manusia ada ada Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini 600 tahun sebelum Yesus hadir firman nuzul firman turun menjadi manusia bukan turun jadi buku Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan datang suatu masa nanti ada manusia yang suci sempurna hamba Tuhan yang benar dia akan menderita demi dosa-dosa kita bahkan sampai menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah saya minta tolong multi tolong bacakan Yesaya 5-3-10 ya multi multi iya Pak Yesaya 5-3-10 Yesaya 5-3-10 tetapi Tuhan berkehendak meramukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penegus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya tetapi Tuhan sudah menentukan dia berganda untuk meremukan dia kalau baca konteks satu pasal meremukan hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang benar dia ditentukan untuk diremukan dan menderita berbagai kesakitan belum selesai masih berlanjut kalimatnya selain Tuhan sudah menentukan membuat berganda dia diremukan dengan kesakitan ayat selanjutnya apa kalimat selanjutnya apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penegus salah dia dihancurkan diremukan dia menderita tersiksa sampai mati dan di saat dia menyerahkan ajalnya dia sah menjadi korban penegus salah akan ada masanya dan apa yang dinubuatkan Yesaya ini digenapi enam ratus tahun kemudian ia akan melihat keturunannya bukan berarti dia beranak kita kan anak-anak Allah apakah Allah punya rahim Allah bunting dan melahirkan kita semua kan ya enggak dia akan melihat keturunannya maksudnya dia akan melihat generasi yang kalau di dalam tafsirnya Ibnu Esra tafsir Yahudi Ibnu Esra dikatakan dia akan melihat keturunannya dia akan melihat umat yang percaya kepada hukum umurnya akan lanjut ini dalam bahasa aslinya ini menjadi berbeda dari terjemahan kalau terjemahnya umurnya akan lanjut imajinasi kita ini kan orang yang sudah tua rambutnya putih yang sudah jalannya pelan-pelan betul enggak tapi kalau kita lihat bahasa aslinya tertulis ya arik ya mim hari-harinya akan panjang tak berkesudahan kalau kita baca bahasa aslinya imajinasi orang yang tua yang jalannya lambat rambutnya putih itu enggak akan muncul tapi imajinasi kita bayangan kita apa ya arik ya mim hari-harinya tak berkesudahan hamba Tuhan yang menderita yang akan mati untuk menjadi korban penembus Allah dia sosok abadi dan dia memang ditugaskan untuk melaksanakan kendak Tuhan yaitu untuk menembus manusia jadi hati-hati dengan kalimat ini umurnya akan lanjut ini adalah problem terjemahan jadi kesimpulan pendalaman Alkitab malam siang hari ini sejarah adalah ujian kebenaran kalau ditertawakan hahaha ternyata kebenarannya Alkitab imannya orang-orang itu kebenaran sejarah yang ketawa itu yang goblok jadi kebenaran ajaranmu itu kebenaran dongeng yang tidak pernah terjadi dalam sejarah nah kemana sejarah ini uji kebenaran pengujian objektif bahkan Tuhan sudah memandatkan kalau ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan bernubuat demi nama Tuhan lihat uji apakah ucapan mulutnya terjadi apa tidak nubuatan yang dalam tanda kurung ini karunia-karunia spiritual silahkan diuji kebenarannya di dalam sejarah terjadi apa tidak kalau terjadi itu nubuatan yang benar dari Allah kalau yang dia ucapkan gedabru sana semua tidak pernah terjadi dia bohong dia nabi palsu orang itu harus mati jadi kalau ada yang menghina ya Alkitab itu ternyata kebenarnya setingkat sejarah itu ya malah yang benar malah kebenaran yang tidak pernah terbuktikan dalam sejarah hanya asumsi gedabru omong kosong itu yang keliru nubuat terjuji dalam sejarah jadi kalau ada perbandingan pilih mana fakta sejarah atau tafsir asumsi teologi ya otomatis tafsir-tafsir teologi asumsi-asumsi teologi akan runtuh dengan sendirinya contoh ya hari ini 2021 tanggal 10 April siapakah presiden Indonesia Jokowi Dodo saya Kristen apakah kalian orang Hindu orang Muslim orang Kejawin sejarah mengatakan Jokowi hari ini presiden Indonesia 400 ke tahun kemudian ada orang bertapa di kuah kelelawar masa 3-4 hari 5 hari 1 minggu lah dia keluar dari pertapaannya dengan badan yang lemas lusuh karena gak makan berhari-hari setelah dia makan minum segar dia langsung ceramah saya di saat bertapa di kuah kelelawar dengarkan dengarkan ini penting aku baru tahu ternyata 400 tahun yang lalu tahun 2021 bulan April ternyata ternyata saudara-saudara presiden Indonesia bukan Jokowi Dodo terus orang-orangnya itu ketawa semua catatan sejarah mengatakan Jokowi Pak Jokowi Dodo presiden Indonesia tahun 2021 kau keliru itu salah itu keliru ini kan sejarah Pak sejarah sejarah itu buatan manusia betul gak ya iyalah masa siapa yang buat kalau gak manusia lah manusia itu ada catatan sejarah itu keliru karena manusia bisa salah nah terus kalau bukan Jokowi menurut Bapak siapa kata Wangsit kata Malekat yang ketemu saya Malekat Jibril presiden Indonesia 2010 bulan April 2021 bulan April adalah Daeng Baidi wah kamu nih ngawur kamu itu Daeng Baidi itu yang Malekat yang bilang kamu jangan ketawa-ketawa setempeling kamu ini Malekat Tuhan Allah nah coba dari dari ilustrasi ini anda pikirkan dia menertawakan sejarah yang ditulis berbagai orang berbagai agama bahwa 2021 bulan April Jokowi Dodo presiden Indonesia dan untuk membantah catatan sejarah dia menggunakan asumsi teologi dia dapat Wangsit ditemui Jibril bahwa bukan Jokowi presiden Indonesia yang sebenarnya adalah Daeng Baidi kalau saya ketemu ini saya bilang oh gitu ya Pak Pak bisa menghadap sana tak sudah dia balik badan begitu dia balik badan tendang pantatnya pergi kamu gila orang ini jadi begitu sejarah berhadapan dengan tapsir-tapsir asumsi-asumsi otomatis asumsi apapun akan gugur di hadapan fakta sejarah tidak boleh asumsi dugaan-dugaan saya dugaan-dugaanmu boleh menginjak-injak sejarah ini kebalik logikanya ya kalau ada tapsir yang ah historis tapsirnya harus kita tolak oke terima kasih saya kembalikan kepada moderator ya terima kasih Pak Gracia yang sudah membawakan materi untuk kita hari ini tentang historisitas salib Pak ada pertanyaan di kolom chat shalom Pak tadi kan Bapak berkata ujilah setiap nubuatan jika tidak teruji berarti kita tidak berhak untuk percaya terhadap nubuatan itu tapi bagaimana kalau nubuatan itu terjadi beberapa tahun kemudian bagaimana Pak ini maksudnya menguji nubuatan yang belum tergenap ya Pak kalau terjadi ya pasti dari Tuhan kambangkan 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 kayak Yesaya itu benar nyanyi terkait nubuatan si syahid yang sempat Bapak singgung karena mereka selalu menegur mengkritik dosa menubuatkan penghubung-penghubungan dosa di saat mereka menyampaikan kebenaran menyampaikan nubuatan-nubuatan dari Allah bahwa Allah marah terhadap dosa bertobatlah orang yang disampaikan ini tidak mau mendengar bahkan marah dan membunuhnya maka nabi-nabi yang dibunuh karena menyampaikan kebenaran adalah syahid di dalam kekristenan para martir kristen para syahid orang-orang kristen yang mati syahid itu mati karena mengabarkan injil berbuat kasih kemana-mana karena mereka mengabarkan injil banyak orang bertobat mengikut Yesus agama-agama yang lama kehilangan pengikut pemimpin-pemimpinnya menghasut mengajak orang melawan ditangkep dan dibunuh dengan berbagai cara di saat para penginjil-penginjil zaman dahulu mati dibunuh karena mengabarkan kebenaran mengabarkan injil mati dipenggal mati di gergaji mati di panah ada yang ditenggelamkan di dalam air Polikarpus muridnya Yohanes itu matinya dibakar hidup-hidup karena dibakar hidup-hidup tidak mati-mati ada mujizat lama dibakar tapi tidak mati-mati malah dia berdoa terus diperintahkan seorang apa namanya tentara Romawi menikam menikam perutnya Polikarpus setelah ditikam perutnya ditusuk-tusuk keluarlah darah katanya catatan bapak-bapak gereja di saat darahnya Polikarpus mengucur dari dalam tubuhnya itu baru Polikarpus menundukkan kepala dan meninggal dan bau mayatnya Polikarpus yang terbakar baunya harum bukan seperti bau sate Ignatius dari Antioquia ini muridnya Rasul Petrus muridnya Rasul Yohanes dan dia juga belajar sama Paulus karena di dalam tulisannya Ignatius dari Antioquia dia mengatakan Paulus adalah pilar-pilar iman gereja Anda tahu bagaimana jemaat mula-mula bapak-bapak gereja mati saatnya Ignatius karena mengabarkan inggil mengajak orang bertobat percaya Yesus ditebus oleh Yesus dia dibenci ditangkap tentara Roma dan dia mati di terkam singa singa sengaja tidak dikasih makan beberapa hari pada hari yang ditentukan Ignatius dengan badan yang terikat ditaruh di tengah lapangan singa-singa lapar dibuka mereka berlarian dan memakan Ignatius potongan demi potongan dan yang lain-lain banyak ada yang diseret kuda Marcus Marcus mati diseret kuda di Alexandria jadi sahid menurut Kristen ajalan Kristen adalah kita mati karena kebenaran berbahagialah orang yang disiksa karena kebenaran karena bagi mereka kerajaan Allah tetapi kalau sahid menurut agama lain agama Islam ini beda orang yang sahid menurut Islam adalah orang yang melancarkan peperangan untuk kepentingan agama jihad visabilillah di saat mereka berperang di jalan Allah mengangkat senjata berperang di saat berperang itu dia tidak hidup tapi mati terbunuh di medan pertempuran dia dianggap sahid di dalam pandangan pandangan Islam radikal pelaku bom bunuh diri yang kemarin di Makassar bagi mereka itu mereka sahid jadi kalau kita ngomong sahid kita lihat dulu definisi mati sahidnya ini menurut siapa dulu karena Kristen mempercaya ada mati sahid dengan definisinya Kristen orang Muslim juga menggunakan kata yang sama tapi punya definisi yang berbeda dari iman Kristen kira-kira begitu yang lain baik Pak terima kasih Pak tadi ada tanggapan dari mingsi lagi Pak terkait nubuatan jadi tidak ada salahnya untuk percaya terhadap nubuatan itu ya Pak karena bisa saja nubuatan itu digenapi 10 atau 20 tahun kemudian dan bagaimana caranya mengujinya dengan sejarah ya setelah kamu tunggu 10-20 tahun terjadi apa enggak kan sudah dibilang kalau terjadi ya itu benar kalau kamu tunggu-tunggu nggak terjadi sampai kamu mati nggak terjadi ya itu keliru kan kembangannya kan begitu tapi bukan berarti nubuatan itu keliru enggak nubuatan harus diuji dan untuk menentukan nubuatan ini benar dari Tuhan atau nubuatan ini keliru bukan dari Tuhan adalah terjadi atau tidak terjadi itu pengujiannya di situ baik Pak masih ada teman-teman yang mau bertanya mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Pak kan tadi ada beberapa sumber yang Pak Gracia sampaikan yang yang merupakan sumber narasi-narasi yang meragukan fakta penyalipan Kristus ya Pak kalau misalnya selain sumber-sumber yang Bapak sebutkan tadi kan sebagian besar dari sumber Islam ya Pak kalau ada ada tidak Pak sumber lain yang ada yang pertama kali mengatakan teori penyerupaan itu sebelum Injil Yodas Injil Yodas kan abad kedua yang paling awal itu Basilides Basilides ini orang Gnostik dia kagum dengan kisah-kisah Yesus kok bisa ya ada manusia yang sekali ngomong ucapannya terjadi ratusan ribuan orang dia tinggal sebut sembuh-sembuh semua dia hidup menghiburkan bahkan di dalam Alkitab dikatakan di saat Yesus berkeliling Galilea mengabarkan Injil namanya terkenal sampai Syria Yesus terkenal di bangsa-bangsa non-Yahudi di awal pelayanannya dia di Galilea orang-orang sampai Syria itu mengenal dan terkenal dengan nama Yesus nama Yesus terkenal karena dia sangat mengagumi sosok yang mahasakti luar biasa bukan hanya manusia bisa disembuhkan bukan hanya orang mati bisa dibangkitkan alam pun bisa tunduk atas perintahnya dia meragukan bahwa yang disalib itu adalah Yesus dan Basilides ini orang yang pertama kali dalam sejarah kekristenan dalam sejarah dalam sejarah bukan dalam kekristenan yang melontarkan teori penyerupaan dia memberikan apa namanya pernyataan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi orang lain yang diserupakan Yesus dan orang itu tidak lain adalah Simon orang Kirena nah ini menarik Basilides jauh lebih pinter dari penafsir-penafsir muslim yang belakangan ini begitu dia menyebut Simon dari Kirena yang menggantikan posisi Yesus kita sulit melacaknya karena kita bisa tahu Simon orang Kirena sepenggal bahwa dia orang yang membantu mengangkat salibnya Yesus sampai ke Golgota ini anaknya siapa rumahnya di mana RT berapa RW berapa kan gak ada yang tahu jadi dia memberikan nama yang sulit dilacak bukan para rasul orang di luar para rasul yang sulit dilacak Simon dari Kirena yang menggantikan posisi Yesus mati ini teori penyerupan yang pertama kali yang kedua baru Injil Judas itu abad kedua kelompok Gnostik memberikan pengajaran bahwa Judas yang menggantikan posisi Yesus yang dua-duanya ini keliru karena begitu menyebut sama rasul semua rasul-rasul Yesus matinya di mana kapan dan dalam konteks apa dia mati Judas mati bunuh diri Markus mati di syarat kuda satu hari dua malam Matthius mati di Raja Mbatu di Etopia semua ada catatannya nah ini loh jadi ide penyerupaan pertama kali itu berasal dari Kristen abad pertama akhir sudah muncul dan abad kedua sudah muncul yang kemudian ini dipakai oleh penafsir-penafsir Al-Quran untuk menguatkan asumsi teologi mereka begitu mereka menggunakan asumsi bahwa yang menggantikan posisi Yesus adalah rasul-rasul blunder blunder karena semua rasul-rasul mati pasca Yesus di mana tercatat di zaman kepemimpinan Kaisar siapa bagaimana cara matinya semua tercatat detail oke Mega baik Pak terima kasih Pak masih ada teman-teman yang mau bertanya kalau mau bertanya langsung silahkan kalau nggak ada ya ditutup aja saya juga ada kepentingan juga disini oh iya Pak nanti kita mungkin ini kan pertama kali pertama kali kan masih malu-malu kalau udah beberapa kali mungkin lebih cair suasananya lebih enak ngobrol kayak kamu ngobrol sama aku kan sudah nggak ada penghalang kayak siapa kan ya kan Mega malah gara-gara kamu aku nggak gara-gara kamu aku nggak wisuda loh ingat kan ya Pak di saat saya mau wisuda STH saya dipanggil Mega untuk ngajar di Makassar di Perkantas jadi saya jadi saya wisuda in absensia gara-gara saya ngajar di Perkantas Makassar gara-gara Mega ini oke ya Pak ya teman-teman demikian ya ya